Intro Berbicara cinta, cinta itu sesuatu yang luar biasa Membuat orang bersemangat, bergairah, berubah ke arah positif, hidup bahagia Kalau sakit lebih cepat sembuh Cinta adalah hal yang mulia Tetapi ada satu cinta, cinta yang haram, cinta terlarang Yaitu kalau Anda mencintai milik orang lain Karena itu Nabi-Nabi berkata Janganlah mencintai atau mengingini istri sesamamu Domba sesamamu, lembu sesamamu, rumah sesamamu Anak pegawai karyawan sesamamu Kalau kita mencintai punya orang lain, itu bahaya Apalagi kalau mencintai pasangan orang lain Bahkan iklan saja bisa berkata rumput gue lebih baik Memang sepertinya rumput tetangga lebih baik Sepertinya istri tetangga lebih baik Kenapa? Karena Anda belum tinggal satu rumah Dan belum melihat kejelekan-kejelekannya Karena Anda baru bersahabat Dimana seorang sahabat mengeluarkan sikap-sikap baiknya Percaya bahwa mencintai apa yang dimiliki Entah itu pekerjaan, pasangan, anak-anak, hobi, talenta Bahkan mencintai atau bersyukur dengan diri sendiri Itu sikap yang positif Membuat kita bahagia Memiliki pencapaian-pencapaian yang maksimal Dan terlebih Kalau kita tidak mencintai orang lain Istri orang lain, punya orang lain Kita tidak berbuat dosa Jadi mari kita mencintai Yang memang kita bisa cintai Kalau kita mencintai sungguh-sungguh yang kita miliki Merawat, menggunakan dengan baik Percaya saya Tuhan akan memberikan hal-hal lain yang lebih besar Cinta itu pengaruhnya luar biasa Tapi sering kadang-kadang justru Dari hubungan cinta ini Timbul kekecewaan dan kepahitan yang mendalam Karena itu kalau engkau Anda ingin hidup ini kuat Maka saya menyarankan Cintailah Tuhan Dan jadikan Tuhan itu sebagai sumber cinta Kalau Anda merasakan cinta Tuhan Maka akan ada cinta yang meluap-luap dari hati Anda Sehingga sekalipun orang-orang di sekitar Anda Melukai, mengecewakan, dan menyakitkan hati Anda Tapi Anda kuat di dalam hidup ini Karena Anda merasakan cinta yang luar biasa Yang dari Tuhan Cinta sejati diuji oleh waktu Ketika waktu berjalan Maka sering ada yang mengganggu cinta Kalau cinta ini berhubungan dengan cinta antar dua pribadi Maka ada kisah pihak ketiga Kisah selingkuh Pertengkaran, perceraian Kenapa? Karena cintanya tidak teruji oleh waktu Untuk bisa melewati ujian waktu Maka cinta tidak hanya soal perasaan senang Mengagumi Tapi juga berbicara mengenai komitmen Keputusan untuk terus-menerus hanya mencintai satu pribadi Itu kalau berbicara mengenai pasangan Berbicara keluarga Maka komitmen terus-menerus Untuk mencintai anggota keluarga yang lain Apapun keadaannya dan apapun yang dilakukannya Ada kesalahan, ada pertengkaran, ada pertikaian, ada amarah Tapi tetap itu dipersatukan dengan yang namanya komitmen Melalui komitmen maka cinta akan bisa diuji oleh ujian waktu Dan kalau lulus ujian maka cinta sebenarnya semakin kuat Cintailah pribadi yang bisa membalas cinta kita Atau kalau saya boleh menyarankan, memberikan inspirasi Maka cintailah Tuhan Karena Tuhan lah yang akan membalas cinta kita Dengan berkat-berkatnya Kalau kita mencintai berkat-berkatnya Maka kita tidak bisa merasakan cinta Tuhan Tapi kalau kita mencintai Tuhan Kita akan merasakan berkat-berkatnya Itulah inspirasi mengenai uang yang saya sampaikan Dari kota London Salam dasyat, luar biasa Terima kasih telah menonton!